Terus, sukma sejati itu adalah daya hidup. Sukma sejati itu bosan Jawa, di bahasa Indonesia ini daya hidup. Daya hidup itu kan energi. Nah, energi itu kan kekal. Urib ini aku langgeng. Sukma ini aku langgeng. Sukma ini aku hidup, ini langgeng. Nah, energi kita, daya hidup itu kita akan kembali ke sang maha hidup. Sang maha hidup itu adalah sumber energi. Nah, ketika menjadi sumber energi besar, terus nanti suatu saat akan disebar ke material lain, otomatis energi itu kan. Nah, misalnya pun nggak, nggak apa, energi, makanya energi yang ada di listrik. Awalnya, saya cuma lampu satu, setelah itu dikasih lampu yang lain kan tetap nyala. Karena itu energi. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasodjo TV Channel yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasodjo, Lembaga Pengkajian, Pelestaran, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ada pertanyaan di tempat ini oleh Pak Wakilan pada waktu itu menanyakan bagaimana ajaran Jawa tentang pasca kematian. Kita akan bahas tentang pasca kematian dalam budaya Jawa. Nah, di dalam budaya Jawa ada ajaran bahwasannya urip iku langgem. Hidup itu kekal. Sehingga orang Jawa selalu dituntun supaya urip iku urup. Hidup itu selalu bernyala. bernyala dalam artian apa? Hidup yang sebenarnya hidup. Bukan sekedar urip-uripan. Urip itu budu urup. Urip itu langgem. Yang tidak langgem, yang tidak kekal adalah material kita atau raga kita. di dalam ajaran Jawa ternyata lelur kita sudah memahami betul kalau dalam tubuh manusia ini terdiri dari lima elemen alam. Satu elemen kepadatan atau orang Jawa kadang-kadang menyebutnya anasir lemah, anasir tanah. dalam bahasa Jawa kuno disebut apa? Nah, kata apa saat ini jarang dikenal oleh orang. Mereka menganggapnya apa dalam bahasa Indonesia yang dari Ing Setembung Opo. Apa dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah jajat kepadatan. Material kepadatan. yang kedua ini adalah anasir banyu atau air atau hidrogen kalau kepadatan tadi adalah anasir karbon yang ketiga adalah anasir api atau nitrogen yang keempat adalah anasir angin atau oksigen ini empat anasir ini yang pokok yang merupakan material alam yang satunya lagi adalah energi atau sinar nah konsep Jawa ini selaras dengan konsep teknologi yang berkembang kalau energi kita energi itu adalah kekal yang tidak kekal adalah wadah atau sarana energi tapi energi sendiri itu adalah kekal sehingga di dalam ajaran Jawa ini ada ajaran Moksa Moksa adalah ajaran mengure materi Moksa adalah ajaran mengure materi sehingga ketika sang sukmo sejati kita atau sang energi sejati kita ini merasakan sudah tiba waktunya karena material kita sudah tidak bisa dipakai entah karena raga kita memang waktunya untuk ditinggalkan karena ini yang disebut dalam ajaran Jawa disebut urib sampurno sehingga nanti akan menjadi mati sampurno terus ada raga kita karena kecelakaan ini disebut mati terpaksa mati karena kecelakaan ini mati terpaksa yang ketiga adalah mati dipaksa mati di pekso mati dipaksa ini adalah karena dibunuh atau karena bunuh diri kalau dibunuh berarti kita mati dipaksa oleh orang lain kalau mati bunuh diri adalah mati dipaksa oleh dirinya sendiri sehingga di dalam ajaran jawa orang yang mau meninggal dunia ini bahkan ada ilmunya ada indikatornya mulai seribu hari sebelum meninggal dunia jadi mulai seribu hari ini ada tanda-tandanya karena itulah orang jawa mengadakan wilu dengan pasca kematian ini delapan kali sampai seribu harinya nah ketika kita sang sukmo sejati kita sudah merasakan tiba waktunya sang sukmo sejati bagi yang ilmunya cukup ilmunya tinggi dan ini memang tidak semua orang bisa ini melakukan namanya muksa mandi mukso karpi diwi karpi sang sukmo sejati dengan cara apa dengan cara memunculkan energi dan memunculkan elemen api atau anasir geni memunculkan api di dalam dari tubuh kita sendiri untuk mengureng materi kita nah bagaimana bagi orang yang kebanyakan orang umum yang tidak memiliki ilmu setinggi itu bagaimana untuk muksa muksa ini memang dari bahasa jawa kuno artinya mengembalikan energi kembali ke zat energi nah bagi yang ilmunya tidak tinggi ini namanya muksa dibantu siapa yang membantu yang membantu adalah yang hidup siapa yang hidup tentunya anak keturunannya sehingga di dalam ajaran jawa ketika seseorang meninggal dunia itu yang punya kewajiban nyampur nakni sedani sang orang tua ini adalah anak anaknya khususus terutama anak laki-laki dengan cara dibesmi dibesmi itu bahasa jawa artinya dibakar dan di bali menjadi ngaben karena memang ajaran di bali ini juga ajaran jawa yang awalnya dibawa oleh empu kuturan terus ada yang bilang wah pak kok rasanya tidak tega orang mayat kok dibunuh apa dibakar mayat kok dibakar wah saya juga apa ngeri pak kalau nanti mayat saya dibakar oh dikubur saja ada yang saya orang merasa merasa ngeri kalau nanti tubuh kita dibakar itu kan pikiran kita ketika masih hidup padahal kalau kita nanti sukmo sedati kita sempur oncak meninggalkan raga itu tentunya entah itu raga kita tadi mau dibakar entah raga kita mau dibuang ke sungai entah raga kita dibiarkan membusuk di rumah itu kan apa kata yang hidup kalau yang mati kan sudah tidak merasakan apa-apa sehingga kalau pun dibakar tidak merasakan apa-apa karena itu tinggal material matir alam sehingga ada beberapa orang yang sempat diskusi dengan saya dia mengatakan waduh pak saya gak siapa kalau nanti saya dibakar katanya kalau anda sudah mati kan anda gak merasakan ketika sukmo sedati anda sudah meninggalkan raganya raga anda itu mau dibuang ke sungai dibiarkan di rumah sampai membusu atau dikubur itu apa kata yang hidup dan ternyata lelur kita itu sudah visioner pandangan ke depan itu luar biasa kenapa karena ketika raga manusia sudah menjadi material mati ini adalah sampah dan sampah tadi akan meracuni tanah sehingga tanah-tanah yang dipakai untuk pesarean untuk kuburan ini rata-rata teracuni akhirnya tidak lagi apa namanya saya tanah tadi tidak sehat tanah tadi menjadi sulit untuk di apa namanya ditanami yang dengan tanaman yang baik yang sekiranya bermanfaat untuk manusia sampai kurun waktu tertentu sehingga banyak ditemukan di beberapa daerah ketika bekasnya untuk mengubur mayat-mayat manusia ini selalu menjadi tanah yang apa misalnya yang rusak ternyata lulu kita sudah visioner di sisi lain dengan berkembangnya berkembang biaknya manusia yang begini luar yang apa ya begitu pesatnya contoh di Indonesia ini penduduknya sekarang sudah 280 juta seluruh dunia saat ini ada 9 miliar jumlah manusia di sisi lain dengan di daerah-daerah perkotaan yang dimana lahan tanah itu begitu mahal sudah mahal dan juga tidak ada tempatnya akhirnya orang-orang di kota besar semuanya kebingungan untuk mencari tempat kuburan untuk mengubur mayat manusia coba kalau kita semua memakai ajaran jauh tentunya kan problem ini tidak akan terjadi ajaran lulur kita ternyata jauh lebih visioner dibandingkan ajaran dayo lulur kita sudah mampu memandang jauh ke depan padahal ketika ajaran jawa ini mulai dimunculkan lulur kita tentunya jumlah penduduk waktu itu belum sebanyak sekarang tapi mereka ternyata sudah berpandangan visioner karena tubuh manusia itu ternyata racun sampah untuk bumi kita selain itu dengan berkembangnya manusia kepadatan penduduk semuanya butuh untuk makan dan makan otomatis hasil bumi butuh tempat tinggal akhirnya kebingungan sehingga ketika orang sudah meninggal dunia di ajaran jawa memang harus moksa entah itu moksa independen atau mandiri ataupun moksa dibantu yang hidup nah bagaimana perjalanan sang sukmos sejati kita kalau material kita atau raga kita kan jelas harus diure materialnya yang air harus kembali ke air jadi ketika mayat manusia itu dibakar atau di besmi atau di ngaben ini yang api jelas kembali ke api yang air kembali ke air yang angin kembali ke angin yang tanah kembali ke tanah jadi kalau para pemirsa ini penasaran maupun yang hadir ini penasaran sekali waktu kita bisa mendatangi upacara pembakaran mayat di bali banyak yang di malang juga ada di malang ada di desa mbanaran mbanaran ini kalau gak salah ikut kecamatan ngajum disana ada tempat pembakaran mayat atau kita semua kembali ke ajaran jawa sehingga ini kita kembalikan kita jadikan tradisi lagi supaya nanti anak cucu kita gak kebingungan tempat untuk bercocok tanam karena banyak untuk kuburan dan anak cucu kita juga tidak kebingungan untuk mengubur keluarganya yang meninggal dunia ya kalau di desa seperti ini masih banyak tanah kosong kalau kita pergi ke kota kan sudah kesulitan untuk mencari hari itu sehingga akhirnya kan selain sudah menjadi sampah tanah racun tanah ini saat ini biaya pengkuburan biaya kubur ini mahal sekali untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang nah raganya jelas harus moksa nah bagaimana sukma sejati kita sukma sejati kita akan kembali ke energi menjadi energi dan kembali ke sang maha hidup karena hidup itu energi hidup itu energi nah hidup kita atau energi kita ini akan kembali ke sang maha hidup atau kembali sang maha energi karena itulah di dalam ajaran Jawa ada ilmu namanya ngelakoni mati saat jurul ngurit bagaimana kita diajari oleh lelur-lelur kita tentang ilmu ngelakoni mati saat jurul ngurit jadi di dalam ajaran Jawa ada diajarkan kepada kita oleh lelur kita diwariskan ajaran diwariskan ilmu yaitu ngelakoni mati saat jurul ngurit kita belajar seolah-olah kita mati padahal kita masih hidup ngelakoni mati kita masih hidup tetapi kita diajari bagaimana kita ngelakoni mati nah di dalam ajaran Jawa diajarin kepada kita semua kita tidak boleh takut mati kenapa karena kematian itu barang sing mesti mati itu barang mesti jadi tidak perlu kita takut mati tetapi kita juga dilarang untuk mencari kematian nah ini nah sebelum saya lanjut ini cek no ntenan mbak kondotakon mbak sin ten rien sin mole mbak anjing rakyu rakyu kalau mati simpan sangat sampai terjawab pertanyaan kalau ingin ini permasalahan kematian ini kalau saya paham sangat bila rogom sedih pun sampurnakan sekali pargo terus yang kamu kali suku mau sejati kondil datang energi gitu caranya polina energi yang kalau tangan ini tidak dari kalau paham lagi badai kota yang sampurnakan 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 energi terus kematian yang dipaksa dipaksa karena suku mau sejati mereka tidak tidak terakhir tidak energi mereka kok tanyaanku loh ya ampun jadi mantan wun bahwa kayu kayu enten Males yang tanggap monggo sing sebelah kiwono petengen sering cinten monggo nah terus eh tengah jalan jauh enten urip Samporno mati Samporno nopo sing diwastani urip Samporno urip Samporno niku ketika kita mampu menyelesaikan tugas hidup kita apa itu tugas hidup kita tugas hidup kita satu kita punya kewajiban kita lahir itu kan sebagai anak berarti kita harus mampu menyelesaikan tugas kita sebagai anak kepada orang tua kita dan leluhur kita kita harus mampu menyelesaikan itu dua kita harus mampu menyelesaikan tugas kita kepada pasangan kita tiga kita harus mampu menyelesaikan tugas kewajiban kita kepada anak-anak kita keturunan kita nanti anak-anak lagi mentas KB 4 kita harus mampu menyelesaikan tugas kita sebagai anggota masyarakat karena manusia hidup pasti bermasyarakat ini harus mampu ya kalau kita sudah mampu menyelesaikan empat tugas kita tadi itu jarani urip Samporno untuk menuju ke mati Samporno bagaimana yang dimaksud dengan mati Samporno mati memang sudah tiba saatnya Hai sudah tiba waktunya Hai nanti biasanya setiang singwis urip Samporno biasanya nanti malah dikandungan nyewon mati nanti gitu kata orang-orang kewakitan ku merganipus KB nanti 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 Yes Terakhir berhubung ajaran Joni rao leh golek pati orang-orang orang orang te-ryi yang terlibat 30 menurut diri ya Ming sekedar nanti 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 soalnya nanti 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 Hai dan menawih Uri Pembotan Sampono kan akhirnya kan ninggal kokoh ninggal beban Hai nek mati Sampono panjang pun titik wancini mati pun titik wancini mulih Hai singgah didalam ajaran Jawa dalam masyarakat kita kan cacanya buat nenten karena kembali ke sang maha energi atau sang maha hidup wongjo ngarani sang sukmo kawakas Hai kalau sang hidup kita itu kan sukmo sejati pertanyaannya mbah wakilan Bagaimana orang-orang orang-orang yang mati di peksolan mati ke peksol Hai sehingga mati di peksol bukan coro pemen coro pemenan kalau mepe sandangan dereng dereng wancini kulontas kok sampun dintas ke alitian dan itu berarti kan coro kebelan kebegal lalu yang kebegalnya itu tidak sakit langsung wang sultan energi jadi nopo mapan tenbun diri nanti ke pertanyaanku loh nge-nge-nge jadi kalau mati di peksol Hai Neku ya memang belum bisa kembali ke sang maha energi energi terengsaget ke maha hidup nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai sing bantu Sinten sing bantu yos ingurib meternya warganya warganya sehingga beberapa waktu yang lalu Hai saya ini ditelpon dari solotigo ada salah satu anggota kita itu berpesan kepada keluarganya terutama istrinya dia bercerita Pak Sutrimo ini karena ini kenalnya juga lewat HP gitu lewat YouTube dia cerita ke istrinya bilang ke istrinya istrinya cerita ke saya gitu loh Pak ini ada pesan dari suargi bapaknya Hai Pak Sutrimo niku buku iku dulur kopet tunggal bayu sedulur ku tunggal bayu Hai besok yang aku kalau nanti saya sudah meninggal kamu harus hubungi Pak Sutrimo minta tolong supaya saya disempurnakan Hai nah setelah itu saya dihubungi akhirnya saya ke sana jadi di dalam ajaran saya itu ada ajaran namanya senyampurnakni leluhur nyampurnakni sukmo yang membantu menyempurnakan adalah warganya kalau ini tidak disempurnakan otomatis sang sukmo sejati dari raga yang dipaksa tadi entah itu dipaksa karena pembunuhan atau bunuh diri atau terpaksa karena ada kecelakaan atau barangkali mohon maaf karena selama ini masyarakat kita akan digiring mindset-nya untuk kemelekatan terhadap raganya karena oleh ajaran dayo itu kan kita diajari untuk nunggu raga kita sampai tiba waktunya sampai hari tiba waktunya nah ini semuanya perlu disempurnakan dibantu disempurnakni nah ikut balik nih wau Kulau Dewi di durung tahu mati ning ajaran ikan iso jalan rasa nih oke benerlan oranin jalan rasa nih dirasaki rasanya tengroson jenenghanku mlebuno pombotan kalau tengger tengbali enten ajaran namenipun entas-entas mergani sing nopon iku sing tasik mati teles ngetikannya mbah wakilan waktunya nusun iku kan gak dintas-entas disampurnakni kembali bongkaran mayat enten sing modeli nek mati ni dareng suwe kan dibongkar malih terus di besmi di besmi atau di ngaben atau dibakar tapi tradisi ini kan belum nopon iku belum umum sehingga kadang-kadang ya keluarganya juga ketakutan aja mau melakukan itu nah kita terus bagaimana dengan cara lain ada cara lain di dalam ajaran jawa sehingga biasanya kita melakukan doa ya ada ritualnya ada ada uborampe nya salah satu uborampe tadi semuanya tidak saya apa dibuka kabeh ya salah satu uborampe tadi adalah dengan cara melepaskan burung biasanya burungnya ini aku perkutut nah ini ini nanti nanti kedadian yang dirasaan ini aku rasanya ini aku aneh waktunya kalau disuruh nyampurkan ini sukmoteng solo tiga waw waktu ini aku mergani non sewu tiang itu dari sisi ekonomi nanti buatan patah semampu kalau namun nyaratnya niku mana perkututnya gak salah padahal kudu ini perkututnya seusia namanya tiangnya tinggal umur wulung puluh ya perkututnya kudu ini wulung puluh jumlah usia ini berhubung tiang ini umur 4-0 gak ada akhirnya itu cukup 5 terus dirituali diborki keluarganya ini yang keanehan waktu niku enten salah satu manuk perkutut ini aku yang bertemu diberkutnya yang berduur yang ini diberkutnya diberkutnya setunggal ini bertemu kita yang diberkutnya anaknya kalau ditempat mbak sama ngering ngekelaskan bapak saya itu tapi mbak ngakuin itu pak kalau nangis mengsek-mengsek kalau ngering siap jadi pak ditinggal bapak itu bi ini kan gak aneh tau ini apa perkututnya ini kan dijamu kan ngebutan oh diatur apa istilahnya perkutut itu berduur ngebutan ini kan pertanda alam jadi ini yang ngebutan yang ngebutan ini kagungan keluarga yang pun sedo ini jane pun perlu ritual ini ini soalnya kan akhir-akhir ini kan roto-roto kan sedoyok apa itu kagung di dokma tidak jadi di kuburannya itu ini sudah ada pertanyaan ngebutan apa saya 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 dan saat ada yang berkumpul, kita berkumpul sebagai wakilannya, tapi kita berkumpul sebagai wakilannya, kita berkumpul sebagai wakilannya, kita berkumpul sebagai wakilannya, sejatinya yang diterang Pak Triumann itu, mungkin kita benak-benak adilnya itu cocok. Cuma, wawasan ini kalau kita tahu, karena kita berkumpul sebagai wawasan, terkumpul sebagai wawasan, kita menyalahkan wawasan, tapi kita berkumpul sebagai wawasan, untuk belajar. Kita tahu, wakilannya, wakilannya berkumpul kematian, dan alirannya tetap mengerti mati, kita berkumpul sebagai wakilannya, tapi kita berkumpul sebagai wawasan, yang kita berkumpul sebagai wawasan ini, untuk kita berkumpul sebagai wawasan, dan juga pendukung. Untuk kita berkumpul baik, semuanya sudah berkumpul baik, tapi kita lebih berkumpul baik, mereka badakan, itu salah atau itu benar. pada umumnya salah jenis penceramah Hai iku ngeten Hai kancangan aku tidak ajak golek sanggungnya mati terus klub anu singklo pertanyakan singklo pertanyakan kalau mati itu orang di sangonono tetap teka tidak di jalu tetap teka tapi juga saya salah pati pada umumnya saya ngomongin itu orang diajak kalau sangonnya mati jadi orangnya saya berkata cukup jadi orangnya saya ngomong melakukan uangnya dan orang yang luar biasa pasal ngga 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 mengusah warah lho ya, saya tidak bisa mengusahkan kata-kata lain. Yang bener ini, saya tidak bisa menghormati atau tidak bisa menghormati. Itu pertanyaannya. Pertama, saya menisahkan saya. Yang kedua ini, saya tidak mengumum. Saya tidak menghormati. Saya tidak menghormati grup, dipikir macam-macam. Kalau kalian bisa menghormati mereka. Ini muka-muka panjang umur, berkah rejeki, selamat. Tetap akhirat. Ini kata-kata hal yang saya inginkan. Tidak menghormati mereka sebagai, Moga-moga sampai diaringan waras, sehat, pelan, iman. Saya pikir, saya pikir, tapi seperti ini sambung rasang. Perlu diterang. Di antara berkah rejeki yang oke, antara waras, sehat, iman yang perlu. Sehingga kudunya pas dipelajari. Di benar-benar, saya tidak akan menyesal. Saya diterangkan, di antara pengalaman dan wawasan. Saya ingin mengerti, saya ingin mengerti, saya ingin mengerti, saya ingin mengerti, dari, tapi saya ingin mengerti, saya ingin mengerti, seorang orator yang menyebabkan. Saya ingin mengerti, saya ingin mengerti, orang orator yang tidak benar, Anda ingin mengerti masalah di sanggun. Saya ingin mengerti masalah. pembahasan pembahasan tetap warah, sehat, dan iman tapi supaya karena pembahasan itu masih lumrah dan bertanya sempat buat mas pendek tidak mengetahuan saya ingat, saya ingat berkait pada berapa anda membahas bagaimana anda berbohong kami berkata dan berbohong langgeng ya Anani rogo niku motor langgeng segeti mokso dan isi kalau tak bertanyakan yang pertama kali Oh bukan kali jumlah ya eh Pak cipu ngerti kan singen ikuti yang ikan tamu gede otomatis sukmo langgeng niku gede saking saking tiang sing sampul seto zaman dikan gede supone gede enggak laman dikongkan saat Niki ini ku eh kata tiangnya nah nopo niku sukwoni nambah ya mbak nopo sukwoni ku wonten dugi Enggal ya apa wonten sukwoni wonten urutannya nopo wonten pecahannya saking supok-supok sejati ngomong temin gua otak monggut deh ayuh ayuh dan male bawah no terin mbak wari mbak sonriin sing benernya gulik sangunil mati nopo sangunil urut anak menawi ajaran jawa sing bener gulik sangunil urut Hai nah nek kanggu ajaran dayo niku jarini gulik sangunil mati soalnya ini ajaran jawa dayo niku rak ngimingi minggu nebar matikan dari ngebunik omor ngebunik lo bunyiku terus mengejar ini angsal nikunik ngangsal nikuniku niku lah sementara sing dimingi minggu jadi orang-orang yang ngomong kewau cari mlebu sorgo sorgo yoraduwi kan gue sangunil matikan koni badang ngomong untuk pahala kan nonton lho pahala yoraduwi lho pahala ngomong bus wargo sorgo gak duwi ngos wargo ngomong diladeni widodari widodari yoraduwi ngomong ngakusis doyo mongidodari ngodek wong jowong ya ini ngajarannya pancang ngotani kewau pancang ajaran dayo niku nonsew enten perintah enten larangan nonton iming-iming enten ancaman ini gak mana diancam disekso ini ajaran jowon niku nge tanpa perintah tanpa larangan tanpa iming-iming tanpa ancaman jadi ajaran jowon niku ajaran sing sak kepenai suatu kesadaran jaman mojopait niku ajaran ini gomo budi jaman mojopait niku ajaran ini gomo budi jaman agomo ini gomo budi soalnya napa di dalam bahasa jawa kuno gomo niku artinya aturan anu artinya ura kutawi tidak nek agomo berarti tidak aturan melakna nek jaman saat niki wong wong dong ngendeng-ngendel ke agomo yang kelakuannya murad marit niku jani pun bener niku malun pas karena beragama berarti tidak beraturan ah tidak agama itu aturan berarti tidak aturan nah melakna nek rinu gomo budi budi niku kesadaran orang perlu di perintah orang perlu dilarang orang perlu dimingi-mingi orang perlu di dendeni kesadaran melakna ajaran jowon niku ajaran sing sak kepenai ini bertemu lagi sak kepenai Dewi ini kan kepenai Dewi kan liannya salah liannya rauh urib, sehingga pak edetok melakna nek yang jawa niku ajaran ini gue lakna sang unik urib, gue lakna sang unik urib gue lakna sang unik urib supaya bisa urib sampurno tapi kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua kalau keluarganya orang tua itu tidak termasuk leluhur karena orang tua ini di yora mungkin lahirin orang tua kewajiban sebagai seorang terhadap pasangan kewajiban terhadap anak kita banyak di antara kita non sewo terutama yang ada pegatan ini kok kurang ajar dia gak gelem tapi kewajiban sebagai seorang bapak dengan anaknya semuanya ada pegatan dari ibu padahal mantan istri ini orang mana mantan anak tapi cara ini gue lakna sang unik urib ya jadi itu urib ini berubah jauh urib ini berubah jauh urib ini berubah yang gelem urib ya mesti mamah gue lakna sang unik urib kadang kalau di antara kita katah tiang yang ngomong jawa ngedaki ngedaki wih kaya kaya wis kenapa wis puwinter ini pihambaknya males mencari dengan setelah ini tetesnya mbun gue anak yang mero tidak mempelam tidak membantu yang tegak ini aku diantara jawa tidak Brian benar ini Hai dek ngendek mau ngisir lain aku menghenteni Pawewe Lian Hai lawan ikut jauh tolong aku jeleng kondonganio aku jukun Hai necoro jauh nombor tenolih ngejalu jaga nombor tenolih necoro jauh ngejauh ngejauh sutik jaluk sutik nampik pantang meminta pantang menolak ngerti tetulung niku ikh kuduipun ikhlas mergane wong nandur mesti ngunduh karena darahnya karma pala karman kuperbuatan pala niku buah pala no artulisannya P H A L A pahala nambik wong agamis di pleset ke tadi pahala padahal itu bos jawa kuno karma pala karma perbuatan pala itu buah wong jawa ngomong liani nopo ngunduh woyang pakarti Hai woyang pakarti woyang pakarti nak karma pala buah dari perbuatan ngetan Hai betul oleh HWD ini keming selain jaga ngejalu untuk orang jawa enggak boleh ajaran jawa enggak mengajarkan seperti itu Hai makna ya non sewo ngapun tenkulone diundang tembuk-tipunti orang tahu kloniku nembungkin bengsin kunyanyi seninggi Hai terus anak buju kuloniku ya butuh mangan kuyo laku sangonong gini saya enggak pernah melakukan seperti itu Hai nek umpani kalau diundang disangoni ditambah nina uratisangonin yuran Jalu hai 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 ini betul-betulnya Jalu Hai terus berangkapan yang penasaran ya terus Pak sutri monokuin tuh eh penghasilan kongen di Kulau namun ngerti nyan panceng sing tak lakonin kupakone jagat-jagat nggak mesti ngakipakan Hai sarajan Kulomboten sugemblegedu nyatanya Kulong ngiboten keleleran Hai anak buju Kulong ngiboten keleleran ngetan Hai ngeuripe nge Hai istilahnya nge mapan nana dineku kudu ini ku golek sangunnya urib ngetek kudu nyambut gai Hai lalu wong jawa kuih mesinnya gemaripah loh jinawi toto tititan termkertor harjo ya nawe diwinudareng gemaripah loh jinawi toto tititan termkertor harjo berarti ada yang jawa Hai naik awd ini nganti uripsik keserakatan berarti dari yang jawa dipetani opo sing salah tenguri pwdw Hai terus kaping kali mbak sonu nek didunga nih ya ini ku sing bener pipun nene jari kluk olor oloronewoboten beton-beton terkabah ngetan Hai salinopo mani Hai seger kewarasan iman cita lah imani man hoporin ngetan Hai barang yang nora nyoto kan noraplu diimani Hai ong iman kan artinya percaya ngerti lah wong jawa diajar keurali percaya barang singurah nyoto malah ajaran jauhnya siji dasar ajaran jauhnya siji tindemik nalar Hai kaping kali kasunyatan Hai ping tigo cocok kalian jagat say sini alam seratusnya wong jawa rani nantene 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 kudu ini pun ya lu didunga nih seger kewarasan ayam tentrem ini kan nanti nanti isteri sesuatu yang kita inginkan di waktu kita hidup nantene pengen nge rogo ini paras seger nantene terus ayam tentrem nanti perkara diwiki percaya ngerti nanti lu nanti sing nyoto ya dipercaya nantene nanti nanti barang singurah nyoto lu leh leh kudu percaya nanti kan kedai pun ngerti nantene nah nantene awet diheng nantene 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 diserah ini nantene kudu njoko kesehatan supaya rogo ini diwiku awet dihigawi soalnya seringkali singgara rogo ini ade rusak itu kan diawet diwitu noncewu kadang nantene 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 mangan sak durungi luwe mandekomangan sak durungi parek berarti nantene sak mati buatan kok namun sekedar noncewu minuman keras alkohol yang merusak raga kita kalau nantene mangan sego kakeyan wiyo garai rogo ini rusak nantene terus munti supaya rogo ini buatan rusak terus munti rogo ini bisa awet dikawi ini kelebet gulik sangu ini urib nantene nantene masan ini belum mungkin dikawal ini kemarin mbak wakilan dikawal ini dikawal ini dikawal ini dikawal ini dikawal ini namun buka tapi supaya sesarangan belajar ini tapi bangun mempunyai kawal ini wong siji dikawal ini tapi ini masalahnya 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 pasti tidak mengerti mati tidak bisa mati 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 itu tidak mengerti masalahnya itu tidak sakit mati tidak, ada yang disangani apa disangani apa masalahnya dibuka dikirpun sehingga dibuka masalahnya dibuka dikirpun mati ini tidak mengerti tapi masalahnya 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 tidak ditegar uang diperubur sampai sarapan jika saya menguji aku juga dengan aku aku masih bisa menguji saya juga merupakan sakit dibeli aku juga yang penting aku juga ingat aku pindah diri ya tapi kebanyakan itu nge-nge-nge-nge-nge-no nge-no kebab lo wastan kan ilmu tuwoda tembutan sembarangan nah nge-nba kena takok mba dan langsung lo jawab kekuatan Nika Beniklu Rumpuna masyarakat juga bilang enggak jangan menimbulkan perpecahan diantara keseimbangan lebih ngerti tapi aja sampai krowok kalau pesen pangertosan sing galuniki kalau babar ini ampun gampang-gampang diceritanya yang paling api nurukun tapi ngerti ngerti kan kan di cek dikit-dikit cari menyadari tapi udah mau dek dewi ini 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 akhirnya jadi Pak Dudon nanti bengkerengan ini terus tiang-tiang yang masih mabuknya tetap dulu dari Dewi nah ini nyawang tiang yang mabuk ini gambarannya nonton bocah mabuk dengan kandang disawat botol menek menawi ngadepit yang mabuk angur ditunggui mawon gambarnya ditunggui tetap diserawungi kan diserawungi kan ditunggui nanti suatu saat dia ini aku sadar saking mabuknya ampun dimungsui jadi bener ngomong kebabasan aku ini gampang aku setok jadi 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 ini 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 masalah Bapak kan pertama kematian menyangkut kejauh mau sejati kali rogawawi ampun ini 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 setiang itu yang mati kok ini 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 mas pendek ini yang mau jawab ini 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 sukma sejati itu adalah daya hidup sukma sejati itu adalah jawa bahasa indonesia ini daya hidup daya hidup itu kan energi nah energi itu kan kekal urib ini ku langgem sukma ini ku langgem sukma ini ku hidup ini langgem nah energi kita daya hidup kita akan kembali ke sang maha hidup sang maha hidup itu adalah sumber energi nah ketika menjadi sumber energi besar terus nanti suatu saat akan misalnya disebar ke material lain otomatis energi itu kan kenapa selipun gak kenapa energi maknanya energi yang ada di listrik awalnya nonsai itu cuman lampu satu setelah itu dikasih lampu yang lain kan tetep nyala karena itu energi dan itu bukan suatu bilangan energi itu bukan bilangan melakna diharani ajaran dulu dikatakan gustiniku sang moho tunggal sang yang tunggal tunggal itu bukan satu sehingga bungkarno di dalam pantasila itu ketuanan yang maha esa bukan ketuanan yang maha eka karena eka itu satu esa itu tunggal tunggal tungganku bukan bilangan bukan satu ya tentunya akan nobislaipun ketika nanti harus energi itu ke tempat yang lain semuanya adalah satu kesatuan karena kalau dalam konsep jawa konsep ajaran jawa sesuatu yang hidup ini karena tercipta bukan karena diciptakan tercipta apa bedanya tercipta dengan yang diciptakan orang yang agamis akan mengatakan begini apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan yang menciptakan siapa menyebut nama Tuhan itu bukti kalau ada sang maha pencipta karena apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan yang menciptakan siapa sang maha pencipta atau Tuhan terus kalau kita kejar berarti Tuhan itu ada Tuhan itu ada kita kejar berarti Tuhan itu ada iya Tuhan itu ada terus kita kejar lagi kalau memang Tuhan ada dengan konsep tadi apapun yang ada di dunia itu ada yang menciptakan siapa yang menciptakan Tuhan rata-rata orang agamis akan kebingungan karena dia termakan dogma termakan iman buta yang menciptakan Tuhan itu yang menciptakan Tuhan itu bingung kenapa ini sesuatu yang ada di dunia ini semua itu tercipta oleh proses alam ada yang menciptakan contohnya tidak ada di dunia ini apa ini 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 yang ketiga itu garing aduh ya terus menele yang menciptakan yang menciptakan yang menciptakan yang menciptakan karena tercipta oleh proses alam menjadi semua berasing ini bisa kebanyakan kita bisa kebanyakan ini sudah kebanyakan dan penyakit kebanyakan kebanyakan sudah kebanyakan Dari orang-orang ini saya akan ngembangin ingin ada orang-orang orang-orang kebanyakan nggd Hai Nek kodok ngonain Nekongi tapi sing liani bangsa nih nopo makhluk-makhluk biotik air lah niku itu bukti kalau ajaran Jawa ternyata lebih masuk akal timbangnya ajaran Dayo dengan konsep Dayo kan apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan siapa yang menciptakan Tuhan berarti Tuhan itu ada siapa yang menciptakan kalau konsep Jawa sesuatu yang ada di dunia itu bukan diciptakan tapi tercipta oleh proses alam dan di sisi lain memang Tuhan itu adalah ciptaan manusia Tuhan itu imajinasinya manusia cobi jalan 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 tinggalin bocah cilik-cilik nih kok bayek nganti umur-umur telung tahun lima tahun buatan ngerti Tuhan iku nopo buatan ngerti karena mereka belum berimajinasi tentang Tuhan baru setelah niku piambai sekolah nopo dikandani wong tuwani kalau ada Tuhan sang maha pencipta baru mereka berimajinasi tentang Tuhan sebelum itu kan mereka enggak berimajinasi tentang Tuhan itu pun karena kita tinggal di Indonesia yang berkonsep Pancasila silah pertama ketuhanan yang maesah coba kita tahu daerah-daerah negara-negara yang tidak percaya Tuhan negara-negara sekuler negara-negara ateis negara-negara komunis yang tidak berkonsep tentang Tuhan maka mereka menganggap Tuhan itu enggak ada apakah mereka perilaku nih non seu bejat? tidak banyak diantara kita mengatakan dengan arogansinya bahwasannya agama inilah yang membuat manusia itu berperilaku baik katanya lawang di Indonesia ada agama saja banyak yang korupsi apalagi nanti tidak beragama katanya mereka berpemikiran kalau agama itulah yang membuat mereka beradab bermoral katanya menurut mereka kenyatanya di negara-negara yang ateis negara-negara yang komunis yang tidak percaya Tuhan disana malah hidupnya lebih makmur lebih tertata lebih humanisme apa humanisme ini cara Jawa ini nguang-nguang sementara di Indonesia yang katanya orang-orang beragama malah perilakunya seperti seringkali malah tidak humanisme tidak nguang-nguang saling cakar-cakaran saling mungsuan ya walaupun agamanya sama bahkan di tempat-tempat sumber-sumber agama itu malah banyak konflik sehingga apa sebenarnya manusia menjadi baik atau tidak itu adalah tuntunan alam tergantung kita ini peka enggak dengan tuntunan alam contohnya ini tidak usah beragama sekalipun kalau kita ini selalu bicara dengan hati nurani walaupun tidak kita tidak beragama seperti agama dayok manusia akan tetap baik-baik saja dengan tuntunan alam hati nurani ini dijiwit ini barangnya milik kita diambil orang lain itu kita sakit hati ya jangan ngambil barangnya orang lain kalau wilayah kita dikuasai oleh orang lain kita tidak boleh ya kita jangan menguasai wilayah orang lain ini kan tuntunan alam hati nurani jadi bukan jaminan orang beragama itu menjadi beradab bahkan malah banyak sekali orang beragama malah biadab rela tega membunuh keluarganya tega membunuh bapaknya tega membunuh saudaranya demi atas nama agama di timur tengah kacau bahkan perang salib itu rebutan huruf A sama huruf O berapa juta manusia mati ini fakta jadi mas pendek jadi energi itu tunggal berapapun jumlahnya tetap bisa karena sifatnya sifatnya ESA jadi jumlahnya semakin bertambah tetap bisa yang saya tanyakan lagi kok ada hubungannya dari keturunan A ibaratnya nanti anak cucunya si A itu pasti ada sifat atau berlaku atau pemikiran yang sama dengan dulu neneknya ya pembah-embahnya apakah sukma sejatinya itu hidup kembali apakah ada keturunan sukmah yang masuk ke anak cucunya terima kasih Tadi sudah saya jelaskan tentang elemen alam jadi tanah air api dan udara nah elemen alam tadi kan membawa misalnya sifat sifat genetik sifat turunan jadi ada apa yang ada dalam raga kita ini sebenarnya kan juga merupakan turunan dari lulu kita apa yang dimaksud dengan sifat turunan mohon maaf ini rada ngomong tuwek tenang ini ketika bapak ibu kita seresmi ini saya ukulun jeningan lah ini apun ini ngomong rada tua rada kosroh rada jorok pejuwiawek diwi ini kan berasal dari sari-sari makanan ini kan material begitu juga non sewu sel telur dari wanita ini kan juga dari sari-sari makanan ini kan membawa turunan genetik sifat-sifat genetik sifat-sifat genetik dari sari-sari makanan tadi sehingga sifat-sifat genetik dari non sewu pejuwiawek diwi ini ke wawu nah sementara di kan yosko pejuwia bapak yawek diwi gitu sehingga nanti kadangkala anak kita ini ada asing mirip-mirip kaya bayi sifatnya sifatnya rogonya udah beda nah ini bisa terbukti dengan non sewu mas pendi mempelajari non sewu ilmu kawin silang F1 kadangkala akan mirip dengan F3 atau F5 ini apa ini biasa ini ini perkawinan apa pedus apa jadi tetap akan membawa istilahnya ini genetik nah saat ini kan namanya apun ten kalau tengah jalan dayo kan orang singaping untuk balesan mati gini gini singelak gini gini nah kita jawab terus dibalasannya gitu balesannya ya aku tahu misalnya ngunduh yang pakarti nah itu ngunduh nah tanduran itu yang tentu tanduran jeru yang tentu tanduran cetek contohnya tanduran cetek tidak pari yang tanduran jeru tidak jati tidak apa-apa kalau di sini yang berperilaku berperilaku elek itu tetap tanduran tapi tidak berperilaku dimana tidak gak masuk di bawah itu tidak 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 wabarakatnya jadi orang yang dipercaya aku berpercaya aku berpikir aku berpikir saya berpikir aku berpikir aku berpikir aku berpikir aku berpikir muka tadi tanduran jeru kan gue anak putuh di Jawa di tanggungan mas pendek kadang-kadang di Jawa yang diserai itu manitis karena turunan gen tadi manitis merahkan ini pegang jaringan ini pejuh ini kan gen dari jaringan tapi jaringan dia kegawo gen seko bapak yang jaringan menawi orang-orang yang akan mengalami kematian ini kan tengah jaringan jaringan di petui molekat sementara fakta di lapangan tidak pernah ada orang yang mau meninggal itu cerita ditemui malaikat roto-roto peripun roto-roto jaringan dicelui bapak dicelui simbo utawi nopo jaringan dicelui karena energi akan kembali ke sumber energi berarti 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 sukmo rogong pun mukso akhirnya sukmo balik hidup kembali ke raga yang baru tapi dari raga ada gen yang netis mecah dari gennya tadi karena kalau energi kembali ke asal energi menelis 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 sukmo menelis ciji menelis 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 hidup kembali reinkarnasi ini kan seolah-olah sukmo sukma yang dulu hidup kembali di raga yang baru padahal sesederhana itu menelis ini kan berarti kurang menelis saya panyakan yang awal paham saya itu sukma hidup kembali hidup kembali jumlah manusia tambah sukmo ini kondi nah ini pun terjawab terus sukmo ini yang tengah mendikan sumber itu bisa digawit jual listrik okeh dok kuat ini jumlah virui kehidupan tetap bisa ada sukmani yang satu yang kedua nah sukmo itu kan buaten sami soalnya sukmo itu mesti onok titisan sifat perilaku kalih bahkan nasib itu hampir sama dengan yang diatasnya membay jadi karena kesamaan dari mbak-mbaknya tadi karena gennya tadi bukan karena sukma yang buruk tapi gen yang dibawa dari mbak-mbaknya memang ngeten jadi berarti sukmo yang baik sopeca-peca lebih buruk yang memiliki sifat dan karakter itu kan gen hidup dari dari material tadi jadi ini mati dimingi hidup dari lucu maksudnya kalau mati 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 orang tua loros setruk mati napsu sehat masalah mati 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 dimimingi mengkotenan terus kenapa niku terus ngebah wakilan apa yang ditanggap yang mau mati rosoni saya mati ke mati 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 mohon-mohon nopo islewun Nah sorosok sejati kan manunggal kalian sukma sejati nih Wow kalau rosa sejati ngawane sukma sejati paling-paling paling sejati ngawane sukma sejati ngawane sukma sejati ngawane sukma sejati ngawane peng원 bisa nyawane harusnya sukma sejati ngawane itu kuid Presiden ngawane discrimination terus chwma itu kan dikawane ada kamu tambahkan między nonton kewan ikan dua nyawa mitwitan ikan dua nyawa melalui tangin so berkembang iso metu godong ini kan urib tondoni urib nanti di tondoni urib hilang nanti dari nyawa itu tondoni urib ini kan dibahas saat wisi mati saya tanya sebuah dunung urib tondoni urib sebuah dunung lahir lah kalau dari lahir pulau sini tondoni ini pun jawa ini ada wakilan wawu sebuah dunungnya awedew yang lahir dunungnya tondoni rosa rosa ini bopo lan biung sebuah dunungnya tondoni rosa tapi yang supaya ini kan energi itu wawu energi tunggal wawu nah ketika non sewu rosa niku mentumowo sejati ini rosa podo saja rosa tumowo kan akhirnya kan nginun sewu pejuh kalian napa niku sel telur ini kan merupakan sari-sari makanan semua ini kan nyawiji baru menjadikan energi baru nah niku mawan yang buatan langsung lana nak teng jawa niku kenapa kok selamatan tiang napa islah pun garap sari pertama napa islah pun mandek yang garap sari nganti bayi lahir niku peng polu nganti bayi lahir napa niku napa niku nabi wisrawo wisrawo ini saya tembong wisalan rawo jadi orang lanang itu wisrawo ini tidak percaya menisuk jalanan nguyuh tenggon situ kembang mati wiso ini aku racun ini ceritanya lahir dosa muka lahir rahwono rojo wisrawo kali sukuasih nah saksampunipun wisrawo itu metes marang sukuasih akhirnya kan dados rahwono rahwono saking tembong rahlan ono itu darah menggumpal nah supaya nirah wono dadi sekti kontopo tengg goh karmo goh garbo suwini sakpiro yang tengg pewayangan digamarki satus tahun ini itu jane satus dino nah sakwisnya satus dino satus dino satus dino itu berarti kurang lebih telung bulan kurang lebih telung bulan tiga bulan persis telung bulan punjul didik nah sakwisnya rahwono selulus ini wakilnya dilebeti sukmo ini nyawa pun tadi ngomong ini salah nah orang pejoh ini urip kok di mikroskop mas pejoh ini urip kok melaku Dewi kok tidak berarti enten tia ngomong oh ini digugur kayaknya ini itu karma buruk orang pejoh ini urip itu saat saya ini video rakyat prasajan ini itu itu 8 kali saat saya tadi lulus 6 kalian pengiraan itu dewa ini kesaktian sukmo sejati akhirnya pun jadi ratu ini doso muka doso 10 muka sarap bagaimana darah yang menggumpal tadi ini dari bayi 10 sarap ke induk semang ke ibu kita di di terima tanpa dan itu ibu oleh labi di mempergama lalu baik dari ibu mati 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 diwasa ngeping walu tiang sedoh mulai tumpeng pungkur nanti sewu ini ngeping walu ternyata yang non sewu loriya dikik pun 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 aboy selai punya pengertian 8 itu angka Hai naboy selai pun yang tidak terputus buktik tulis ngemodel koyopo itu tidak terputus tapi neongkolianikan terputus merganipun urep langgem bahasa niki pripun carani awdw ini ku sukma sejati nge-d energi nge-diki sombalik dateng mokawakas ke sumber energi Hai makna non sewu pia caranya ngelakoni mati saat jurni ngurep Hai niki kitpamu tentesnya tanglet niki berarti wis pinterkabek tadi ne sani gentin jenikan sing babarkin iku manjini kotor manjini takut nipu Oh bahkan kematian sedulah nopo termasuk roko sukma sejati ini berlalu dengan kita tambah male kasih panjang kotoran nopo turpapar lima panger tersebut nanduwe setulur papat angkor umurko kompon iku mawisuk ambar bisa orang iku berada kulok kok sego sangat bro seuruh iku kisip nukutnya iku mangkolo sepandanya iku nukutnya iku mau sejati ini tidak merosok sejati oke yang berapa di mana hari ini ditutup kalau panci diang lahir kalau diang mati itu panci sangat gampang makanya kalau diang mati kalau diang mati bisa digawakan untuk sukma sejati kalau diang mati itu saking tersebut jangan pun moconi jawabannya itu pembunan itu kalau diang mati sangat di bagi lain kalau diang mati mati itu setiap bayi lain sangat wacil wanci terkecil ini operasi sesar ini operasi kan juga menunggu ini aku nggak nonton ini sangat akhirnya apa kadang kalau dokternya nggak pun penentuan sangat kan saya nonton ini alam jagat yang saya nonton ini di dalamnya kadang-kadang nonton mau ngerti itu kadang-kadang dokternya ini aku nengdalan macet nopo kadang kalau ini dokter ini aku unggih-unggih anak ditangis anaknya sebudal ini aku pas operasi sesar ini aku lepas jamnya ditentoknya tiba-tiba antri mundur soalnya kalau ini nggak ada anak ini aku kali, dua ini aku sesar makanya aku percaya sangat aku dunggu untuk dokter orang-orangnya yang aku nonton bedel ya maka aku akan nyetik kalau aku nonton bedel langsung terus setelah kembali aku nonton ini rhodok kenyih ini pak ini aku inget soalnya terkait di zaman saat ini di zaman modern itu istilah kata dejabu rumah sana itu pernah melakukan hal ini sebelumnya apakah ini dimaksud rogo submo apa itu dimaksud itu di situ soalnya kalau kalau saya tidak sering rumah saya saat ini mau di dagangan rumah saya udah tahu ini ya kalau itu sukmo sejati ini kan orang jauh mengharapkan apa itu badan halusnya awal ini sukmo sejati itu juga ada perjalanan-perjalanan spiritual sehingga itu namanya menjadi dejabu perjalanan spiritual itu perjalanan jiwa kita perjalanan sukmo sejati ini merogohnya orang belum melaksanakan atau ini gini kalau balik kalau cerita ini antara gen dari raga yang turun temurun tadi itu dulu pernah melakukan itu tidak ini sering tapi ngek tau 2 jadi nyaman tempat jadi karena dulu jangan membawa ketika ada perjalanan sang sukma tidak sakit jadi ketika ada perjalanan sang sukma atau perjalanan jiwa ini ada ada orang karena keandang alam dia masih mampu mengingatnya akhirnya dia menjadi di arah ini ngerti Sakdurungi Winara karena dia sudah tahu dari sisi Kasukman tapi dari sisi Ragawi itu kan belum menyesanakan dia mendapatkan petunjuk tadi terus menahami pengertian Ngerogosukmo itu kan dari kata Ngerogo nah ini video ngerogosukmo Ngerogo itu bahasa Indonesia kan beragak beragak Sukma bosolah ini apa kadyo kodok ngemuli leng kodok niku gambarannya Sukmo leng niku gambarannya rogo secara akal kan betul mungkin kodok ngemuli leng tapi secara pengetahuan spiritual itu bisa gitu lalu digambar cerita cerita bimu suci noponeku waktu itu kan sang bimu dikongkon melebu yang anggane Dewa Ruci si bimu kan bingung ngawakmu cilik aku gede samini kok iso terus Dewa Ruci mengatakan apa ini memang awakmu jagat saya sini ono yang jadi Sukmo ini sakit beragak Sukma itu bisa nah kata sekodok sak jurun apa sekodok ngemuli leng bagaimana kita itu beragak Sukma bagaimana supaya Sukma kita itu mampu menyelimuti raga kita sehingga akhirnya apapun perilaku kita adalah perilaku Sukma karena tertuntun nah nangin ini awet Dewa terlalu banyak mengumbar napsu kita akhirnya diokodok sak jurun ini karena raga kita lebih menguasai daripada Sukma kita karena raga kita itu pasti penuh napsu memang dari empat tanah ceram semua membawa napsu apakah napsu ini kuelek mboten awet diunek buatan keangguna napsu nitrogen yang seneng lawan jenis kegiatan buatan duit kepinginan karena napsu nitrogen alnasir geni ini enggak raya awet ini duit kepinginan anasir lemah ini enggak raya di sentoso ini awet di ngumbar napsu akhirnya Sukma sejati itu kebuntel rogo sudah melakukan perjalanan entah itu perjalanan ketika raga kita saat ini atau juga ini apa yang ada yang gennya tadi tidak ini dikukupi mungkin tidak disambung kembali ini apa yang dibahas tidak apa yang itu tidak menggoreng materi yang membuatnya umurnya kita jadi Hai vacin ngomong itu wawan gede deh napa Niku unting kepan enten fiton-fiton nge-nge tingkepan Niku kan biasanya Nga pun teniku e e Hai Niku nopo 7 anak pertama Niku tinggepan Hai Nek menawi pempun anak kedua dan seterusnya kan gitu, piton-piton-piton. Nah ini aku nggak, apa ini aku biasa diwontan itu mancik pitu. Ini kan jenis tingkatnya tasik bobat. Nelamati tingkatnya itu mancik pitu. Mereka, bisa yakin. Ini siap, ada yang pitu, maka piton-piton. Ini kan pitu, tidak ada yang bisa dilakukan. Saya lihat TV-TV ini adalah하시는 yang mereka dapat yakin dengan 8 kali. Benar, ini sudah jelasin. Tapi kita juga akan pilih 6, bukan? Iya, benar. 6 mancik pitu. Hai semerep Hai langkul badi tanggung bagi mau bahkan Duma dosi tiang menikmati Iya Ini kalau menonton buku-buku Duma dosi pun Wipitan itu Nur Buat, Nur Cahyo, Nur Roso Nur Sangjang Menang, Sangjang Tunggal Duma dosi tiang itu Saking Punti Asal usulnya itu Saking Punti Iya Iya Matan umun Mbah Wari Ini saya akan dibahas Ini judulnya Babat Tanah Jawa yang tidak Jawa Babat Tanah Jawa itu Asli ini pelecehan Untuk orang Jawa Soalnya apa? Sangjang Tunggal Itu kan manifestasi Tuhan Untuk orang Jawa Lah kok Tengri itu ditulis Apa ini Nur Cahyo Ini itu seking Nabi Adam Nabi Adam diturun Jadi Nur Cahyo, Nur Roso Terus makanya ini nunggalki Sangjang Tunggal Itu Sangjang Tunggal itu Tuhan Ini itu Ini itu Dunungnya itu Asal usulnya itu Menusa Asal usulnya itu Ini itu Ini itu Cerita ini sebenarnya Cerita yang mengkaburkan Mengkaburkan Ajaran Jawa Ini Jadi Tenggalkan digambarkan KBK jari ke Nabi Adam Nabi Adam menurun ke Nabi Sis Nur Nur Cahyo Nur Roso Sangjang Tunggal Sangjang Tunggal Sangjang Penang itu kan Lu waduh Ini kok arahnya Tuhan Tenggalkan Ini itu Bapak Tanah Jawa Ini itu Bapak Tanah Jawa yang tidak Jawa Kalau ini Mau serat Bapak Tanah Jawa ini Gedah Mawi Nalar Sehat Ini ketemu itu Jadi saya mau dipelintir Dipelintir Ini Ini Aku Penasaran Nambah Ini 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 Kapan-kapan disambung malih, matun wun, kelocekapi ngatan ummin, rahayu.